selamat menikmati kemudahan dalam belajar oke teman-teman hari ini kita akan belajar tentang mengimani Allah subhanahu wa ta'ala melalui Al Asmahul Husna Asmahul Husna adalah nama-nama baik Allah yang berjumlah 99 dan hari ini kita akan mempelajari 3 Asmahul Husna oke sebelum lanjut yuk sama-sama disimak atau diperhatikan gambar-gambar yang ada di layar ya itu ada gambar pantai ada gambar gunung ada gambar penghujan ada gambar kemarau gambar tersebut menunjukkan betapa maha agungnya Allah telah menciptakan laut yang luas dan terbentang dengan langit menciptakan gunung, tumbuhan yang hijau, menurunkan hujan sebagai riski dan memberikan kemarau sebagai bukti keadilan Allah nah selaku umat kita patut meyakini keberadaan Allah salah satu caranya yaitu dengan mengenal ciptaan Allah kemarin kita sudah mengenal ya kalian sudah memvideokan mengenal ciptaan Allah yang ada di lingkungan kalian oke hari ini kita akan belajar tentang Asmahul Husna nah yang pertama yaitu adalah Al-Basir Al-Basir yaitu Allah maha melihat Allah maha melihat sesuatu walaupun itu lembut dan kecil sesuai dengan firman Allah di dalam surat Al-Hujurat ayat 18 yang artinya adalah sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang goib di langit dan di bumi dan Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat apa yang kamu kerjakan nah untuk perilaku yang mencerminkan keyakinan bahwa Allah maha melihat yaitu kita berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam sebagai bahan renungan akan kebesaran Allah dan kita diajarkan untuk pandai dan cermat dalam memandang berbagai persoalan di sekeliling kita dan jangan lupa kita harus menilai diri untuk melihat kelebihan dan kekurangan kita sendiri agar hidup menjadi lebih terarah asmalusna berikutnya yaitu al-adel yang berarti maha adil yang berasal dari kata adalah yang berarti lurus dan sama keadilan Allah itu bersifat mutlak karena Allah menciptakan makhluknya dengan segala keindahan dan keburukan kebaikan dan kejahatan orang yang tidak pernah merasakan kesedihan tidak akan mengenal kebahagiaan jika tidak ada yang buruk maka tidak ada yang mengenal keindahan itu semua adalah rahasia Allah sesuai dengan firman Allah di dalam surat Al-An'am ayat 115 yang artinya telah sempurnalah kalimat Tuhanmu Al-Quran sebagai kalimat yang benar dan adil tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya dan dia yang maha mendengar lagi maha mengetahui itu adalah arti dari surat Al-An'am ayat 115 orang yang adil itu adalah orang yang berjalan lurus dan sikapnya menggunakan ukuran yang sama bukan ukuran ganda orang yang adil akan melakukan sesuatu yang patut tidak disewenang-wenang dan berusaha memutuskan perkara secara adil sesuai hukum yang berlaku nah itu adalah asmaul husna al-adel selanjutnya yaitu al-azim yang memiliki arti maha agung sama seperti al-adel keadilan Allah itu mutlak nah keagungan Allah pun bersifat mutlak keagungan Allah itu meliputi segala hal baik waktu, tempat hingga manusia tidak akan mampu menandinginya keagungan Allah tidak pernah dipilih sedikitpun oleh makhluknya sesuai dengan firman Allah di dalam surat as-sura ayat 4 yang memiliki arti miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dialah yang maha agung lagi maha besar nah itu adalah asmaul husna yang ketiga yang kita pelajari hari ini al-azim nah tugas teman-teman untuk hari ini yaitu membuat kaligrafi dari salah satu dari tiga asmaul husna yang kita pelajari hari ini dan jangan lupa ya dihafalkan asmaul husnanya dan artinya karena minggu depan mistina akan video kalian untuk menanyakannya oke sekian pembelajaran hari ini wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum selamat menikmati